Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Insinyur Elvian DSB, menyampaikan terima kasih atas respon cepat pemerintah Aceh terhadap bencana yang terjadi di daerah itu. Pemerintah melalui Dinas Sosial telah mengirimkan bantuan logistik masa panik langsung kepada masyarakat terdampak. Terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Bapak Gubernur Aceh Nova Irensya, Ketua DPRA, dan kepada jajaran pemerintah Aceh secara umum atas respon terhadap bencana ini dengan memberi bantuan logistik masa darurat. Kata Elvian Di, Selasa 4 Januari 2022. Sebelum itu, Gubernur Aceh Nova Irensya menyampaikan rasa kepeduliannya. Ia menyebutkan dirinya mengikuti perkembangan dan memantau situasi banjir yang terjadi di Aceh Timur dan beberapa kabupaten lainnya di Aceh. Nova Irensya berharap agar bantuan tersebut secepatnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak secara berkeadilan dan tepat sasaran. Di Aceh Tamiang, ada 12 kecamatan yang terdampak. Pusda Lops BPBD Aceh Tamiang melaporkan, secara umum beberapa kecamatan di sana masih terendam banjir dan berpotensi meningkat jika intensitas curah hujan masih tinggi hingga 24 jam ke depan. Status bencana di sana adalah darurat bencana banjir. Jadi kita sebagai wakili penduduk kabupaten Jai Tamiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Kubunur Aceh yang sudah mengirimkan bantuan. Alhamdulillah tadi sudah diserahkan oleh Kepala Dinan Sosial Aceh kepada kita dan ini akan kita salurkan kepada masyarakat yang saat ini memang sangat membutuhkan. Karena hari ini masih banyak juga warga kita yang masih berada dalam pengusian dan kebetulan kekurangan. Selama ini yang kita berikan beras di Indomie dan yang lain-lain dan kemudian yang tidak ada sama sekali itu seperti telur, sarden, itu kebetulan tidak ada stoknya di gudang kita. Hari ini datang bantuan dari Kubunur, Alhamdulillah ini akan sangat membantu kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.